Intro Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Niklarasati kembali menjumpai Anda di setiap hari Rabu Kita ada di IT4Works dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang Create End-to-End Business Solution with Kamajaya Luar biasa sekali karena pada sore hari ini saya kedatangan tamu yang sangat cantik Selain sangat ganteng yang satunya ya, boleh kita perkenalkan langsung kepada Ibu Ivi Kamajaya Selamat sore Ibu, cantik sekali luar biasa Dan di sebelahnya adalah Mas Adit, selamat sore Selamat sore Mbak Pemirsa kalau Ibu Ivi Kamajaya ini merupakan owner dari Kamajaya Logistik Dan juga Mas Adit ini merupakan dari Markom dari PT Multi Teknologi Sejahtera Mitranet Yang pada setiap dua minggu sekali ya, setiap Rabu ini kita ada IT4Works Persembahan dari Mitranet Dan Anda juga dapat berpartisipasi, berinteraksi bersama kami di telpon 566-9080 Mungkin langsung saja kita ngobrol tentang logistik itu sendiri Sangat menarik seperti bisnis ini Ibu ya Sangat menarik sekali Nah, kalau menurut Ibu Ivi sendiri bagaimana prospek bisnis logistik yang sekarang ini? Prospek bisnis logistik sangat-sangat challenging sekali Dan sangat menantang ya, karena kita juga di Indonesia Intinya booming, sekarang lagi booming-boomingnya di Indonesia gitu Karena Indonesia sendiri kan terdiri dari lebih dari 17 ribu kepulauan ya, islands Dan itu peranan logistik sangat penting sekali gitu di Indonesia Kurang lebih seperti itu ya Karena bisa memuat atau mengantarkan barang tadi seperti kita obrolkan ya Memuat barang dari user ke bayar atau bayar ke user sebenarnya? Sebenarnya dua arah Jadi yang dibilang logistik itu ada dua sebenarnya menurut kita ya Jadi satu adalah flow of goods-nya sendiri Jadi di mana barang itu bisa sampai dari supplier sendiri Kita bisa sampaikan kepada end user Nah, dari situ in return kita juga perlu flow of information gitu Jadi informasi ini yang juga dibutuhkan oleh para prinsipel sendiri tadi Dan juga oleh para user-nya tadi gitu Sebenarnya banyak sekali, mulai kapan sih Bu memulai bisnis logistik disendiri dari Ibu Ivi? Kamajah Logistik ini actually is a family business Jadi ada di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu Dari ayah ya, Pak Hura Kamajah ya Beliau sendiri actually yang start the business We start from small, kita dari kecil Dari forwarding dulu, dari domestik ya Antar barang sendiri gitu But then, bisnisnya growth gitu Kita dipercaya oleh multinational company Juga oleh local company disini Sehingga kita booming gitu, berkembang Berkembang gitu Itu dari yang hanya domestik forwarding Kemudian kita meluas lagi ke arah logistik sekarang ya Dari warehousing, warehouse management, clearance Jadi kita mempunyai satu, memprovide service logistik di bawah satu atap Nah bicara soal forwarding, berarti itu salah satu mata rantai juga dari logistik atau bagaimana? Bagian juga ya? Itu salah satu bagian gitu Forwarding kemudian SPDC juga ya? Yes, jadi forwarding, kemudian ada custom clearance juga Ada warehousing gitu ya Jadi itu merupakan satu mata rantai gitu Yang gak boleh keputus gitu ya Jadi supply chain satu mata rantai yang harus ada gitu Berarti sangat membutuhkan teknologi juga ya Bu ya? Sangat Sangat ya? Sangat kan Termasuk online juga Untuk sistem apa saja Bu yang diperlukan dalam logistik itu? Oke Di logistik kebetulan di kita sendiri IT itu juga salah satu peranan kunci gitu Jadi salah satunya untuk di warehousing sendiri Kita punya satu namanya warehouse management system Dimana itu pegang peranan kunci ya Pak Dedit ya Udah sangat canggih teknologinya Jadi sangat-sangat membantu kita Kalau dulu mungkin manual dengan Excel Tapi barang di warehouse kita Ada mungkin sekitar lebih dari seribu SKU istilahnya ya Atau stock keeping unit Jadi IT perananya dengan WMS Atau dengan warehouse management system Itu bisa sangat membantu Jadi lebih efisien Kalau dulu kita mencatat Human error kita bisa minimize gitu Waktunya juga dulu mungkin mencatat setengah jam Dengan bantuan IT ya Dengan RFID atau scanner Itu hanya mungkin butuh 10 detik gitu Mengantisipasi human error tadi ya Kalau menurut Mas Adi bagaimana? Apakah itu bisa menggaransi? Ya salah satu value yang harus ditingkatkan Dari produk sama services Itu faktornya adalah kecepatan Dan IT mempercepat itu semua Artinya kalau secara pendistribusan barang Ke daerah-daerah Kepulauan yang lain Itu kan juga value ini semakin tinggi Ketika sampai di tempat itu Dan nilainya semakin tinggi Begitu kecepatannya sampai di sana Cepat juga kan Begitu telat kan kita Tidak ada value-nya lagi nih barang Apalagi untuk kepuasan user juga ya Ya service Dengan adanya IT Yang sudah kita lihat di Kamajaya tadi Itu nanti akan dijelaskan mungkin ya Lebih jelas Itu optimalisasi dari value itu sendiri Kelihatan sekali Dari sistemnya maupun dari service maupun produknya Melalui supply chain management yang diterapkan Ya kecanggih teknologi ini Sebenarnya sangat membantu di semua bidang ya Mas Adi Semua bidang Kemari-kemarin kita ngobrol ya Nah untuk Ibu Ivi sendiri Ini sangat membantu efisiensi juga Efektif, efisiensi segala macamnya juga sangat terbantu Sangat-sangat membantu sekali ya Karena actually warehouse management system itu IT ya Kebetulan sistemnya kita menggunakan itu Itu hanya salah satu bagian aja gitu mbak Karena ada lagi gitu ya Bentuk-bentuk IT yang lain Yang ERP contohnya ya Di enterprise resource planning Karena itu juga sangat membantu Kita kan begitu luasnya Indonesia Kita mempunyai Kebetulan kita ada 18 distribution center Di seluruh Indonesia Dengan begitu banyak agent juga Branches Nah IT ini very crucial Karena dia bisa membantu Mengkonekkan kita dengan Cabang yang lain Bisa meminimas waktunya kita Sekarang mungkin ada Voice over IT gitu ya Cost reduction Ya itu cost reduction Mungkin kita gak perlu ke daerah gitu ya Termasuk stock opnam Segala macam perjalanan barang Itu juga bisa dipantau lewat Oh bisa Analog ini ya Bisa Sangat bisa sekali gitu Justru itu peranannya IT ada di sana Dia sangat membantu sekali gitu Termasuk kalau otomatis sendiri Apakah ini termasuk untuk kepuasan pelanggan itu Ada bisa untuk diciptakan sistem Sehingga pelanggan itu atau user itu balik lagi Ya itu sudah satu komitmen yang ada Bagi semua provider untuk membantu Perusahaan jenis apapun ya Untuk memberi customer satisfaction dari korporat itu sendiri Ya ya luar biasa sekali ya Nah kalau untuk human error sendiri Sekarang ini kecanggian teknologi sudah dipakai oleh Bu Ivi Bagaimana presentasinya menurun atau 0% malah bahkan Kita expect memang punya satu target gitu Harusnya sih 0 Tapi at the end masih yang menggunakan juga adalah human Jadi somehow belum 0% tapi at least bisa meminimize Salah pencet aja juga tetap salah ya Tetap aja human error namanya Iya betul Tapi paling tidak sudah bisa diminimalis ya Sangat Berapa lama kamu memakai kecanggian teknologi seperti ini? Terutama mungkin di tahun 1998 Waktu IT saya rasa mulai growth di tahun-tahun itu Dari sana sudah mulai berkembang IT kan terus developing every month mungkin juga sudah berbeda gitu Every second Every second Dan kita di logistik harus catch up gitu Dengan teknologi yang baru Karena customer kita juga seperti itu ya Dia juga demand, dia growth Dia juga demand kita sebagai partnernya Untuk apa namanya Aware dengan apa nih yang terbaru gitu Karena at the end customer satisfaction Oke luar biasa sekali Semangat menarik ya Tadi kita nanti kita akan berbincang tentang masalah end-to-end solution Nanti mungkin dari Mas Adi dan juga Ibu Ivi bisa menjelaskan kepada pemirsa Sekaligus pemirsa bisa berinteraksi bersama kami Di lain telepon 566-9080 Tauplah bersama kami di Mitra Kembali bersama kami dengan IT4Works persembahan dari Mitranet Dan kembali lagi dengan Ibu Ivi dan juga Mas Adi dari Mitranet Tadi kalau kita sudah melihat pada saat break ya Tentang bagaimana perjalanan dari Kama Jaya luar biasa sekali Nah kita akan berbicara sedikit tentang end-to-end solution sebenarnya apa sih Kalau mungkin dari Mas Adi dulu ya Secara teknologi Ya kalau secara teori memang Turban sama Porter bilang kalau ada tiga kategori di supply chain management itu Dia bagi dari hulu, hilir, sama internal Nah itu hulu, hilir, dan internal Karena kalau secara definitif garis secara generalnya Itu kan bagaimana kita men-sinergikan mulai hulu hingga hilir Baik produk, servis, maintain-nya sampai after-sales service ya Itu ter-integrated Ya seperti tadi kita lihat di layar kaca Nanti sementara kita akan lihat juga ya Perjalanan dari Kama Jaya sendiri Bagaimana sehingga Kama Jaya itu trust ya Ada klien itu atau customer itu menjadi trust Karena mungkin secara prestis bisa dilihat di layar kaca nanti itu Ada bagan-bagan itu sepertinya apa saja ya Bu ya tadi ya Kok sepertinya saya lihat yang tadi Mas Adi bilang After-sales service Jadi orang ketika tidak tahu apa-apa jadi tahu Siapa nih yang menjelaskan Ya bagannya tadi pastinya bisa menggambarkan kalau ada warehouse Jadi kalau yang 4 kuadran actually buat kita untuk mensimplify gitu ya Jadi customer sendiri atau pembaca bisa melihat bahwa Oh logistik itu actually servisnya ini Di kita sendiri ada meng-cover 4 services gitu ya Jadi sisi warehousing, warehouse management Kemudian dari sisi forwarding Bisa domestic forwarding, bisa international forwarding Kemudian dari custom brokerage juga ya Yang terakhir adalah consultancy, supply chain consultancy gitu Jadi 4 seperti itu dan kita adalah terintegrasi gitu Kenapa kita buat dalam satu kuadran itu Karena kita terintegrasi, terintegrated servisnya kita gitu Nah kalau manfaatnya dari IT di Kamajaya sendiri secara keseluruhan Tadi mungkin dari satu sistem yang dipakai Sudah dipakai oleh IFI Kamajaya sendiri ya Tapi kalau secara keseluruhan Apakah cuma satu sistem itu saja atau mencakup semuanya Sehingga bisa online ke semua cabang tadi ya Tadi sih kalau actually di warehouse management system Itu hanya salah satu saja gitu Mbak Berarti ada salah 10 atau salah 11 Banyak sekali Ada salah banyak ya Baik, ada penelpon ya Oh belum, belum tersambung Silahkan dilanjutkan lagi Jadi kalau WMS itu hanya membantu kita Membantu kita di warehouse kita sendiri gitu Mbak Jadi untuk seperti yang tadi kita jelaskan Supaya kita, kan begitu banyak item ya Sehingga kita memilih produknya juga gak salah Waktu picking Jadi waktu di warehouse itu kan aktivitasnya banyak Itu user bisa langsung melihat Barang-barang mana saja yang bisa termasuk dalam kapasitas untuk servis dari Kamajaya sendiri Customer kita Bisa Bisa Kalau mereka bisa, kalau kita berikan akses mereka bisa melihat Baik, kita selamat menelpon dulu Halo selamat sore Halo Selamat siang Selamat siang Bapak Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Pak Stephen di Surabaya Pak Stephen, silahkan Pak Stephen Saya mau tanya dengan Ibu Yuski Selamat siang Ibu Yuski Selamat siang Pak Stephen Ya Saya juga cukup mendengar Kampasya Yuski Dan saya dengar memang cukup besar Bapak Yuski Saya cuma tanya Karena saya berbicara untuk memakai jasa logistiknya Yang sekarang dipakai IT oleh jasa logistiknya apa ya Mohon maaf Pak bisa diulang Pak Stephen Yang terakhir Yang sekarang dipakai oleh Kamajaya Untuk IT di bidang logistiknya Bisa dijelaskan ya Baik Ada lagi Pak Stephen? Itu aja, terima kasih Terima kasih Kita menggunakan itu Tapi lebih luasnya Karena kita sendiri Karena di forwarding sendiri Di clearance Itu actually memang ada satu ERP Yang kita punya actually ya Develop Kita actually di kita sendiri itu ICAT Ada via ketiga Yang membantu kita juga Actually untuk mendevelop sistem itu Basically sih actually seperti Simple SAP Yang sekarang ada Oracle SAP Tapi untuk kita sendiri Saya rasa harus kita banyak jazz gitu ya Untuk dunianya logistik ini Dan forwarding is quite unique Jadi kita juga menggunakan sistem itu ERP itu untuk membantu kita Mengontrol gitu Mengontrol internal kita Administration juga sangat penting sekali Jadi kita gak hanya asal Misalnya salah satu service kan di forwarding ya Kita gak hanya asal ambil dan kirim barang gitu Sampai selesai Tapi kewajiban kita adalah untuk Menyampaikan informasi itu kembali ke Prinsipal gitu Bahwa ini udah sampai Nah untuk ini adalah IT ini yang kita perlukan Kapan nyampe nya Apakah in time Bukan lagi manual ya Bu ya Apakah itu juga full Jadi itu in time full tuh misalnya udah Barangnya kalau 100 sampai sana 100 apa Jadi 110 misalnya Nah ini yang ini perlu gitu Berarti teknologi itu sendiri bisa untuk menjaga kualitas Dari barang itu akan dikirim sampai ke tempat tujuan Itu bisa juga menjalin Lebih dari sisi quantity kali Dari quantity nya Yang kita ingin make sure seperti itu Jadi kalau kita ambil Juga kita harusnya ngambil the right product gitu Jangan sampai salah Maksudnya maunya ambil yang merah Jadinya ambil yang kuning gitu kan Itu yang kita jaga Dengan IT itu kita try to make it as accurate as possible Susah gak sih Mas Hadid sebenarnya Kalau untuk SDM yang ada nih Mungkin di luar kamar jaya ya Untuk semua bidang Terutama di bidang logisi seperti ini Penggunaan IT itu susah gak sih Sebenarnya kalau ngomong susah Itu tergantung pada kebutuhannya dia Kebutuhannya dia dan bisa karena biasa benar juga Tapi kalau kita melihat Sorry karena hari ini kita bahas mengenai kamaja Mungkin melihat dari sisi warehouse nya saja Variatif produknya sedemikian banyak Kalau kita pakai manual Waktu itu gak cukup semua Nah dengan penggunaan IT dalam hal ini Itu bisa istilahnya mempercepat Itu tadi efisiensi untuk proses distribusinya itu sendiri Kalau kita ngomong manual Dari sini harus lettering ke sini Kertas manual Ke divisi lain manual lagi Itu mengambat Baik nanti kita lanjutkan lagi Ternyata bersama kami Pemirsa di Mitranet Di IT4Works bersama dari Mitranet Dan Anda bisa berinteraksi bersama kami Di 566-9080 Kami akan segera kembali Ya Bumirsa 566-9080 Kami buka untuk Anda Kalau Anda ingin berinteraksi bersama kami Sharing atau bertanya kepada Mas Adi Dan juga Ibu Ivi Dari Kamajaya Sebenarnya kita akan melihat ya Tentang IT yang sudah dipergunakan oleh Kamajaya itu sendiri Yang sepertinya sangat luar biasa Karena ada berapa slide? Tadi Mas? 9 ya? Kalau ditanyain satu-satu mungkin akan lama ya? Sampai besok Sampai besok Nanti Ibu Ivi juga akan menjelaskan ya IT apa yang digunakan oleh Kamajaya Mungkin bisa langsung disaksikan sekarang ini Oleh pemirsa di rumah Sehingga kita bisa mengetahui Apa saja kegiatan IT yang dilakukan oleh Kamajaya Yang ini Kamajaya Kamajaya Logistik Service Itu tadi circle yang Nah ini Enterprise Resources Planning-nya yang Menjelaskan sistem Mulai absensi dan sebagainya Terus ini mengenai posisi Kamajaya sendiri di lokal Indonesia Nah ini Kamajaya Logistik Service-nya Ini coverage area Nah itu dia ya Kalau tadi cepat ya Nggak sampai satu hari ya Kalau tadi Ini pakai IT Nah untuk Kamajaya sendiri Dengan IT yang dipakai ini Apakah mempersulit SDM-nya? Apakah SDM-nya ada keluhan? Susah atau bagaimana? Termasuk security juga ini? Ada di security dipakai Ini di WMS tadi Ini di GPS Jadi di angkutan armada kita Berarti bisa dipantau juga Bisa dipanggir juga Sampai di mana? Sangat bisa Sangat bisa sekali Terus kalau hilang bagaimana? Hilang konteks segala macam? Actually memang itu juga sangat depends dari Apa namanya itu ya? Satelit? Ya dari satelit juga ya Jadi memang kita juga depends dari satelit Fully sih nggak terputus gitu Ada VOIP-nya juga And then ada human resource-nya juga Yang kita menggunakan Karena kita total karyawan Sudah sekitar 2000 sendiri Di kita seluruh Indonesia Jadi kita sangat perlu Satu sistem untuk juga mengkontrol Karyawan-karyawan kita Dari database-nya dan segala macam Sudah menggunakan IT juga Kemudian dari sisi Tadi ada VOIP juga ya Untuk communication-nya Untuk komunikasi antar branch-nya Antar branch-nya Kita tinggal mungkin dial Sekian-sekian Sudah terkonek di Manado Cuma hitungan detik ya Yang penting itu local cost gitu Jadi bukan interlokal lagi Kalau lokal-lokal itu bisa disetting oleh Kamajaya sendiri Atau dari programmer-nya atau bagaimana? Ya dari programmer juga ya Dari kita sendiri maksudnya Tapi ada satu via ketiga company-nya Yang membantu kita Untuk men-setup itu Karena komunikasi antar cabang itu Sangat diperlukan setiap saat ya Sangat sekali gitu Nah kalau untuk perlu waktu berapa lama Misalnya Kalau sebuah perusahaan Seperti Kamajaya ini Untuk menerapkan dari IT sendiri Mas Adit Ya kalau sekompleks tadi tentu Ya tapi kalau untuk masang internet doang Mungkin lebih cepat ya Kalau ngomong kebutuhan Kita lihat dari kebutuhan masing-masing Mungkin dari company itu Mungkin mau fokus kemana dulu gitu ya Kalau mau fokus ke produksinya ya kita akan membuat sistem produksi yang seperti tadi yang ada disampaikan di slide tadi Tapi tadi yang Mbak tanya Seberapa siap karyawan kita juga ya Seberapa lama Itu memang kita harus persiapkan dulu gitu Kita gak bisa hanya cara teknologi yang bagus kemudian kita pasang Cuma awarenessnya mereka ini tim kita harus dibuild dari awal Even mungkin sebelum kita mau beli Sebelum kita lagi planning aja udah harus di Di apa namanya ya Dibikin mereka aware gitu Bahwa ini ada IT Mau di training Salah satu nanti dengan training gitu Karena it's not Ya tergantung juga sih ya Dari seberapa ready juga mereka Kita harus Harus mau gak mau harus ready gitu Karena udah Jamannya udah IT gitu ya Maksudnya Bu Yvi disini akan dijelaskan tujuan dari perusahaan itu tadi kan Kita mau kemana visinya begini kan Tentu ada goal-goalnya yang harus kita kejar segera Dengan ini dikasih tau manfaatnya begini Kerja kalian lebih cepat gitu User juga bisa mengakses untuk company profile juga berarti dari Kamajaya Oh bisa Dengan teknologi itu Bisa Itu kan salah satu trust dari customer ya Dari bayar juga Dari principal juga Apakah ini cukup kredibilitas atau presis juga untuk mereka gunakan begitu ya Bisa Sangat bisa sekali Sangat bisa sekali Baik kita langsung Sapa pernah telepon Halo selamat sore Selamat sore Iya sore Selamat sore Ibu dengan Ibu siapa di mana Ibu Indah di Surabaya Ibu Indah silahkan Ibu Indah Ya saya kan baru punya usaha ekspedisi Jadi untuk dasarnya gitu Teknologi IT yang dibutuhkan itu apa aja gitu kira-kira Terus fungsi-fungsinya Jadi yang diperlukan pasti awal gitu Baik Ada lagi Ibu Indah? Udah itu aja Terima kasih Sukses Ibu Indah Ini berbagi tips ya Oke Dari kesuksesan Seorang Ivi Kamajaya Bagaimana bisa sampai sebesar ini Baru punya perusahaan ekspedisi Actually harus juga dipilah dulu kali ini Ekspedisi kan juga sangat luas sebenarnya Apakah laut, darat, atau udara gitu Karena itu juga ada different agak beda gitu Cuman mau IT ini kan banyak Apakah kita mau Actually yang ready juga ada nih gitu ya Kita juga melihat ada terparti Hanya menyediakan This is IT-nya gitu Untuk di fleet forwarding Cuman kita harus lihat lagi nih ke kita Kita ready gak gitu kan Dan cocok gak dengan bisnis yang kita jalankan sekarang Dengan ekspedisinya mbak tadi ya Apakah sudah meng-cover semuanya Atau mungkin bahkan belum Jadi kalau misalnya Biasanya mereka kalau IT itu banyak modul mbak Mereka pisah-pisah gitu kan Apakah kita perlu 10-10nya gitu Atau makanya mungkin cukup hanya satu gitu kan Jadi itu lagi tergantung Sudah seberapa luas nih Seberapa growth di bisnisnya Jadi kalau untuk yang baru itu harus tahu visi misinya dulu ya Mau dimana seperti itu Sehingga nanti kebutuhannya itu berapa banyak Untuk IT itu sendiri Untuk starting satu perusahaan baru ekspedisi kan Belum sekompleks yang tadi Jadi kebutuhannya tidak mungkin Di blow up dulu yang seperti tadi Kalau terlalu bagus, terlalu canggih bagaimana Mas Adit? Ya kita lihat Lebih ke kompleksitas dari kebutuhannya sendiri ya Sama SDM-nya apa siap, enggak Kembali lagi Nanti jadi over, apa namanya Over, apa ya Jadi jadi terlalu Sudah terlalu banyak yang disiapkan gitu Padahal belum Terlalu banyak disiapkan Sementara SDM-nya mungkin belum siap Karena untuk yang perusahaan baru biasanya SDM-nya belum terlalu banyak ya Jadi pumerang malah nanti Jadi pumerang-pumerangnya Karena lebih canggih teknologinya daripada manusianya Yang paling penting memang harus siap SDM-nya dulu ya Sangat Susah enggak waktu pertama kali menerapkan IT di Kemajian? Susah, ya pasti di begini ya Dari awal pasti Karena kan udah karawan kita juga udah lama gitu kan Yang familiar mungkin enggak terlalu familiar Tapi yang jelas sih So far ya Mereka mau, yang penting mereka ada willingness to learn Jadi kita waktu masuk ke mereka juga lebih enak gitu Dan sampai sekarang Thanks God juga berhasil gitu ya Mereka udah aware kita menggunakan IT yang seperti ini gitu Mungkin pada saat pertama kali masuk ya Kemajaya harus tes dulu ya Gaptek atau tidak gitu ya Handphone-nya apa? Baik nanti kita lanjutkan 566-9080 Masih kita buka untuk Anda Taplah bersama kami Kembali di IT Works bersama persamaan dari Mitranet Dan pada saat ini kita ada di Create End-to-End Business Solution Bersama dengan Kamajaya Kalau tadi kita sudah melihat bersama tentang IT yang sudah diberikan oleh Kamajaya itu sendiri Luar biasa dan hebat sekali Yang mungkin ini menjadi inspirasi untuk pemirsa Apalagi untuk Mbak Indah tadi ya Yang baru saja membuka perusahaan ekspedisi Nah, kalau buat Bu Ivi sendiri Masih penting enggak sih social network seperti itu Misalnya ada FB, kemudian ada Twitter Untuk promosi dari Kamajaya sendiri masih memerlukan? Oke, menurut saya sangat penting sekali gitu ya Terutama mungkin dari sisi networking Mungkin sebelum ke Facebook maupun Twitter Buat kita juga di Indonesia, di Jakarta, Surabaya ini ada satu asosiasi gitu ya Jadi ada yang di logistik, ada yang di forwarding Dan di networking itu penting juga Karena di situ kita bisa sharing Kan di Indonesia juga enggak terlepas dari satu peraturan-peraturan ya Di government regulation Yang dari sana kita bisa sharing Jadi networking di logistik itu kita sangat kuat biasanya Banyak sekali asosiasinya ya Bu ya Mungkin kalau asosiasi, asosiasi yang spesifik di logistik dan forwarding enggak banyak gitu Hanya satu kali ya, satu dua asosiasi yang benar-benar eksis gitu ya Dan ada di Indonesia Kita yang salah satu member aja sih di sana gitu Menurut Ibu sendiri sangat penting Kalau harus kita ikut asosiasi itu Menurut saya penting-penting gitu ya Nah itu untuk apa lagi nih Bu? Biasanya sih kita punya logistik kan enggak jauh-jauh juga gitu ya Jadi kita kadang juga saling sharing gitu ya Jadi selain tahu oke ini ada siapa, ada di mana gitu ya Dan juga informasi yang biasanya mereka saling sharing gitu ya Ada apa di sini, ada peraturan dari government misalnya apa yang baru Itu saling sharing gitu Meskipun sebenarnya adalah kompetitor ya Oh iya, but somehow ya disitu kita enggak lihat kompetitor apa tidak Tapi kita satu, kalau dari saya ngeliatnya kita sama-sama di logistik nih Dan ini untuk kepentingan bersama ya Gimana at the end memajukan logistik di Indonesia Jadi kita enggak ngeliat, saya sih enggak ngeliat company A, company B Tapi gimana cara improve Indonesia sendiri gitu di logistiknya Nah kalau untuk Mas Adit sendiri, apakah dari asosiasi ini sangat memerlukan dari IT itu juga Misalkan untuk perekrutan member atau bagaimana itu perlu juga Saya kira itu penting sekali ya Bukan perlu saja, tapi kalau melihat tadi Bu Yvi bilang Wajib bukumnya gitu Iya, wajib bukumnya karena sharing tadi itu macam-macam Mbak Biasanya asosiasi itu akan mengajak mungkin konten yang ingin mereka undang untuk sharing knowledge Selain sharing informasi di antara mereka Dari situ kita bisa tahu tren-tren yang ke depan itu sampai sejauh mana Dan bahkan melihatnya begini Mbak Kompetitor ini melihatnya compete secara positif Artinya bisa saling membutuhkan Jadi mungkin di area situ Kamu aja yang mungkin enggak cover bisa Oh kamu di situ ya Itu gunanya Itu gunanya ya, nanti kita akan lebih gunanya Nah kalau ada gunaan lainnya mungkin? Sejauh itu yang penting itu Yang penting itu Iya Kita sama bener-bener dulu Halo selamat sore Halo Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Yvonne di Surabaya Ibu Yvonne, silahkan Ibu Yvonne Iya ini kan saya juga punya perusahaan Tapi bingung juga gimana sih untuk dengan cara yang praktis, otomatis Itu enggak perlu banyak tenaga dan hanya untuk software aja Itu yang dibutuhkan software apa aja dan biayanya kira-kira sampai berapa sih? Kisarannya ya? Iya Perusahaan apa boleh tahu Ibu Yvonne? Bergerak di bidang ekspedisi juga Ekspedisi juga, baik Iya Baik, ada lagi Ibu Yvonne? Cukup, cukup Terima kasih Ibu Yvonne Ini entrepreneur muda dari semuanya Sepertinya dari suaranya juga masih sangat dinamis ya Belum dijawab Ibu, silahkan Saya rasa tadi juga mungkin Tapi skopnya belum kelihatan Jadi kita mau jawab belum bisa detail sekali ya Tapi IT juga masih diperlukan Tadi Mbak Yvonne juga tanya apakah Apa yang harus dipersiapkan? Iya, yang jelas memang kalau lihat dari ini Sistem IT-nya, internetnya, link internetnya Karena pasti itu data Data itu akan di-deliver ke Ngomonglah port lain lah Tidak usah line, office lain Port to port itu kan semua data Kita tracking kapal kalau itu laut Kalau udara kita lihat kargonya gimana Itu semua kan ngomong data lagi, informasi Nah informasi itu kalau paling cepat kan kita compress Atau ini dalam bentuk file Sehingga kita kirim ke sana Mereka tahu bahwa yang terkirim ini Dicek di port sana Apakah benar yang turun di sana ini Nah itu tadi Kalau ngomong itu kembali ke belakang Itu lagi salah satunya link dari internet Nah berarti sebenarnya kalau menurut Mas Adit dan Ibu Yvi sendiri Ada banyak perusahaan sekarang ini Expedisi mungkin ya Yang mungkin baru SDM-nya cuma satu atau dua gitu kan Kemudian dia sudah memakai satu sistem yang canggihnya luar biasa Sehingga kelihatannya di luar seperti 20 orang atau 10 orang Nah sebenarnya itu sebenarnya itu efektif atau tidak Apakah itu bisa menimbulkan trust juga untuk klien sebenarnya Saya rasa mungkin lihat lagi kali mbak ya Kalau dibilang dia over buying gitu Kalau sampai ada seperti itu It's a waste juga Jadi akhirnya at the end yang kita mau capai Satisfaction Mau cost efficiency jadi nggak cost efficiency gitu kan Karena anyway IT juga cost juga ya Tapi gimana kita bisa manfaatkan cost ini kan Bisa using this gitu Jadi nggak menjadi biaya lagi gitu kan Nah itu tadi Jadi kalau seperti yang mungkin mbak Yvonne tadi Kalau memang mungkin masih simple Datanya juga simple Mungkin Excel aja masih cukup gitu kadang-kadang Ya karena yang diperlukan kan mencatat nih sebenarnya Nah kecuali mungkin kalau pencatatannya sudah banyak Dan Excel sendiri sudah nggak nampung nih ceritanya Baru kita ngeliat satu step lagi nih Waduh Excel aja udah ribet nih Udah kita bikin sambil ribet dengan 6 po Berarti itu kaitannya adalah ordernya makin banyak Berarti sudah tidak bikin Excel lagi Berarti harus ada software khusus ya Mereka harus bisa spend Berarti harus dilihat dulu ya Iya, bisa spend wisely juga ya Tapi kalau untuk keakuratan atau untuk efisiensi sendiri Satu orang atau dua orang itu sebenarnya bagaimana? Kalau tinggal awal saja Apakah itu bisa menimbulkan trust? Depends dari customer juga kali Saya rasa kalian customer ngeliat image-nya juga kan dari satu company Tapi ya itu tadi ya Dari trust itu dilihat dari service awalnya mereka juga Jadi bukan masalah dua atau satu orang Bagaimana dia deliver barang itu sampai sana Kalau itu bisa dua orang ya kita trust Ya bagaimana kita bisa meyakinkan customer juga Nah itu dia Ya nanti kita akan ngobrol lagi mungkin di segment terakhir Sambil kita menerima kesimpulan dan juga sharing Atau tips dari Mas Adit dan juga dari Ibu Ivi Tablah bersama kami Mirsa di IT4Works Bersembahan dari Mitranet Terima kasih Ada saran mungkin ya untuk para entrepreneur muda yang bergerak di bidang logistik Atau ekspedisi atau forwarding seperti yang sudah dibijak oleh Pak Steven Kemudian kalau Pak Steven mungkin tadi user ya Kemudian Ivo dan juga Ibu Indah Apa Bu Tadi meskipun skupnya juga belum jelas ya Seberapa besarnya Saya rasa it's good ya Mereka at least They want to start Sudah mulai start bisnisnya Cuma yang penting juga jangan lupa That trust Menurut saya trust is number one Sangat penting sekali Kepercayaan Karena di logistik ini sebenarnya juga adalah bisnis jasa Dan di jasa ini Kepercayaan nomor satu Jadi build the trust dulu Dengan customer kita Once kita dapatkan kepercayaan dari mereka Nah itu mulai kita juga mulai harus prepare Dari sisi human resource-nya juga Itu gak kalah penting Yang berkualitas Yang of course gitu Jadi gak hanya asal SDM aja Tapi harus bener-bener yang punya suatu kualitas gitu Nah bicara masalah tadi Perusahaan ekspedisi yang kecil itu Mungkin tidak terlalu terpikirkan Untuk masalah human resource tadi Ini bagaimana Apakah ini sudah cukup perlu? Mungkin balik lagi ke masing-masing ya Kalau mereka melihat Visinya mau kemana nih Mau dibawa kemana Seberapa besar gitu Yang company-nya mau dibawa gitu Of course Harus balik lagi nih Kalau misalnya kita sendiri Kebetulan kan kita mau Visi dari Kamanjai Logistics Kita mau to be the preferred One-stop logistics service provider gitu Sudah jelas gitu Kita mau ke sana Jadi once kita udah punya satu visi Kita set misi-misi kita gitu ya Jadi dari mission-mission itu Yang salah satunya kita mau achieve Business partner punya objektif Kita mau expand internationally Kita juga ingin Apa namanya Memberikan satu service yang world class quality Nah dari sana once kita tahu Kita udah set visi-misi Balik lagi kita lihat ya Mudur Kita harus ngapain nih gitu Dari human resource-nya sendiri Apakah kita ready Dari IT-nya Kita siap tidak gitu Karena udah mulai Sekarang apalagi udah mulai ini ya Global Global apa namanya Udah terbuka gitu ya Udah globalisasi Kita sebagai perusahaan lokal Juga harus ready gitu Yang sebagai tinggalan Dengan perusahaan asing ya Nah kalau mas Adi sendiri Apakah dari teknologi itu sendiri Bisa membantu Misalnya nih ada perusahaan ekspedisi baru Kemudian membutuhkan software Atau sistem yang sedemikian rupa Apakah dari mas Adi juga bisa mengakomodir itu Sehingga yang ekspedisi juga ikut terbantu gitu Kalau dari kami sendiri Karena kami internet provider ya Jadi kami menediakan jasa-jasa Atau produk yang ada kaitannya Dengan providing tadi Tetapi ada beberapa Sistem-sistem yang mungkin Tadi sudah disebutkan Bu Yvi juga Untuk meregiskos Meeting online kita adakan Tidak usah pergi kita ke sana Itu kita juga sediakan Jadi banyak Istilahnya sekarang juga Kalau ngomong software Software-software yang free Di luar Itu kalau kita mau filing File kita Tidak punya server Kita taruh di mereka Itu free ada banyak Jadi dengan keterbukaan ini Kita sebenarnya punya alternatif yang begitu-begitu banyak Untuk memilih mana yang sesuai Dengan kemampuan kita Kebutuhan kita yang mana Kemampuan dan kebutuhan Ya Nah mungkin yang terakhir dari Ibu Yvi sendiri Bagaimana untuk menginspirasi pemirsa Supaya melek teknologi ya Tidak gaptek Apalagi untuk di bidang jasa Seperti Ibu ini Oke Serasa untuk kawan-kawan juga yang sama Itu tadi ya Untuk teknologi sekarang juga udah semakin Actually udah Pak Adit tadi Pak Dedy bilang Untuk udah mulai banyak yang free Dimana-mana gitu ya Cuman just Gunakan wisely gitu ya Jadi belum tentu juga semuanya yang Yang ada itu juga cocok gitu buat kita Jadi Kita harus pilah-pilah dulu Mana yang memang kita perlukan saat ini Apakah kita perlu Itu yang harus diperhatikan gitu Jangan asal Oh ini this is free Dan this is good Belum tentu gitu Dan tapi mungkin Kecang teknologi bukan hanya Sehingga membuat manusia Atau SDM-nya itu sendiri Jadi berleha-leha ya Iya kan Apalagi sekarang udah Tinggal satu penget aja Sudah terkirim kemana-mana Nah apakah itu tidak pengaruhi Dari SDM itu sendiri Untuk bermalas-malasan Atau bagaimana Tergantung dari kita lagi Pak Kalau kita sih harusnya Justru adanya IT-IT ini Harus memotivasi kita nih Karena tim di kita sendiri ya Di Gamma Jazz Jadi kita juga termotivasi Dengan ada sesuatu yang lebih Canggih atau sophisticated ya Harusnya sih memang mempermudah Kerjaan mereka Tapi at the end Itu yang harusnya Mereka perhatikan ya Karena kita We work also untuk Menchieve satu target ya Customer satisfaction Seperti itu Ini tetap bekerja keras Dan berjuang ya Karena satu kebahagiaan Seperti quit the day hari ini Karena kebahagiaan itu bukan sesuatu Yang bisa datang begitu saja Tapi harus Kita berusaha Atau tergantung dari aksi kita Biasa sekali Tanpa saya membaca ya Karena sangat nyambung banget ya Seperti dari Inspirasi dari Ibu Ivi Terima kasih Ibu Ivi Atas kehadirannya Mas Hadi terima kasih Sampai ketemu lagi ya Dua minggu lagi Ya pasti dengan topik yang berbeda Yang luar biasa Yang bisa menginspirasi Untuk masyarakat Dan pemirsa sekalian Dan bisa terima kasih Atas kebersamaan Anda Saya Niklera Sati Berserta kerabat kerja bertugas Mungkin terima kasih Dan sampai ketemu dua minggu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax